Halo teman-teman, pada video learning kali ini saya akan sedikit membahas tentang Overprint Preview. Nah, pasti teman-teman sangat asing ya, apa sih Overprint Preview ini? Atau bahkan sebagian dari kita juga jarang menggunakan Overprint Preview. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa Overprint Preview pada Adobe Illustrator. Overprint Preview adalah salah satu pengaturan untuk meminimalisir kesalahan warna yang akan kita cetak. Nah, Overprint Preview ini biasa digunakan dalam proses mencetak, di mana kita semua ketahui bahwa kita ingin mencetak, kita harus menggunakan warna CMYK, yaitu cyan, magenta, yellow, dan key. Nah, perlu teman-teman ketahui, kini sudah banyak beredar printer komersial yang memiliki printer 5-6 warna. Nah, jadi teman-teman, gue usah heran ya, jika teman-teman menemukan tempat percetakan yang memiliki 5-6 warna. Nah, Overprint Preview ini, ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk melihat hasil cetak desain yang teman-teman telah buat. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempraktekkan sedikit bagaimana cara menggunakan Overprint Preview ini. Pertama, saya akan membuat Advert baru dengan klik menu File, lalu New. Nah, di sini saya akan memberikan nama Overprint Preview. Di sini saya menggunakan ukuran kertas A4, lalu saya klik OK. Nah, ini bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan membuat Object Rectangle Tool dengan menggunakan warna biru. Di sini saya buat... Nah, saya agak buat ukurannya agak sedikit besar ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, saya akan membuat Start Tool. Saya akan membuat Object Start Tool. Di sini saya akan bedakan warnanya dengan warna orange. Nah, saya akan letakkan si Shape Start Tool ini yang sebagian berada di daerah Advert, yang sebagiannya lagi berada di luar Advert. Nah, saya akan buat lagi Shape Start Tool. Di sini saya akan gunakan warna yang berbeda dengan ukuran yang agak sedikit kecil. Nah, sama kita letakkan sebagian di bagian Advert, atau sebagian lagi di luar Advert. Nah, setelah itu, untuk menemukan Overprint Preview, kita harus klik menu View, lalu kita klik Overprint Preview. Nah, di sini, yang tadinya area yang berwarna abu-abu, dia masih tetap berwarna putih ya, teman-teman. Nah, bagaimana untuk membedakan area Preview ini dengan area yang di luar Preview? Kita cukup klik New Window, lalu kita klik Attribute, lalu kita pilih Overprint View. kita bisa close, lalu kita klik menu View lagi, Overprint-nya kita run-kan terlebih dahulu, lalu kita klik lagi menu View, lalu kita pilih Overprint Preview. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di area Outboard ini, saya memiliki tiga buah shape. Nah, tiga buah shape ini saling bertumpukan. Nah, teman-teman bisa lihat pada area yang tidak tertumpuk pada shape lain. dia murni warnanya berwarna biru ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini, jika shape saling bertumpukan, dia akan menghasilkan warna baru seperti ini. Nih, perpaduan warna kuning dan biru, dan yang satu lagi, perpaduan warna orange dan biru. Nah, jadi di sini teman-teman bisa membedakan ya, Overprint Preview ini, untuk melihat jelas, warna-warna yang ada di dalam desain kita. Jadi, teman-teman nanti jangan heran ya, misalkan kalau teman-teman, mencetak sebuah desain teman-teman, yang mempunyai objek yang saling bertumpukan, akan menghasilkan warna yang berbeda, yang tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Nah, untuk meminimalisir kejadian seperti itu, teman-teman bisa menggunakan Overprint Preview terlebih dahulu, agar teman-teman tidak kecewa. Nah, bagaimana teman-teman? Untuk penjelasan tentang Overprint Preview ini, mudah bukan? Ini akan sangat membantu teman-teman dalam proses pencetakan, agar hasil yang teman-teman inginkan tidak mengecewakan. Oke, sampai jumpa lagi pada video learning selanjutnya. semoga bermanfaat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.